Halo Dadius, kembali lagi dengan gue, Hadian di channel Hadian Kali ini kita akan bermain di depan mata kalian ini sekarang yang bernama Darkest Dungeon Yang dimana game ini itu genre-nya, ini role-playing game Dan ini pasti dark fantasy, kalian bisa lihat ya Karena ada item-item dan darahnya mungkin ada bloatnya kan Dan ini game adalah roguelite Dan pastinya game ini adalah 2D Kita bakal lihat aja gimana gamenya kan Dan kayaknya sih seru, soalnya memang ada disease-nya gitu Ini kita bisa ngerkrut kah? Oke kita lihat aja langsung gitu ya Kita campaign, gue udah, jujur gue udah masuk bikin save game Dan ini gue gak tau Nah, ini save game gue, baru gue belum otak atik Kita langsung main aja ya kan The old world Nah ini dia Dan gue masih banyak belajar ya untuk game ini ya Jadi gue gak tau-tau Dan ini adalah game bertema 2D Oke, gue udah disamping ya Dan ada role-playing game Jadi kita bisa ganti-gantian gitu ya Turn base ya Disini kita ada Dismash Disini ada Reno Oke Reno adalah Classic Crusader Dan dia adalah Hikeway Main Dan ini gue gak tau apakah ini gue jalan Oh, ternyata kita bisa jalan ya Kita bisa jalan pake WAST atau pake Arrow Cuman disini kita pake WAST aja biar gampang Oh, jadi ini adalah mapnya Jadi kita bisa pencet disini ya Oke, jadi disini ada inventory I don't know ini bisa diganti atau enggak Mungkin ini adalah attack-nya ya Atau ini game mirip-mirip kayak Dragon of Dungeon Gitu Gue gak tau deh Ada aja Jadi disini ada statusnya Ada critical damage Terus ada dodge Ada pro Ada speed Gue gak tau ini pro Tentanya apa Sama ACC ini apa Ini sini ada apa Oh, kita belum bisa ya Kayaknya disini Untuk disini kayaknya skill deh Jadi darahnya Disini ada objektif kita Find your way to Hamlet Jadi Temukan jalan kita untuk Hamlet Nah, ini adalah combatnya ya Kita lihat bagaimana combatnya Kita bisa pilih kah? Oh, iya Turn base ya Nah, ini dia Resist Dan disini ada scale Kita tebas aja langsung Dan untuk kalian yang masih di bawah 18 tahun Kemungkinan jangan nonton video ini ya Karena memang Game ini Dark fantasy Pasti mengandung bloat Atau hal-hal yang Gak boleh dilihat oleh anak kecil gitu ya Kayak senjata Weapon Atau Atmosphere yang gak bagus Untuk anak kecil Untuk apa namanya Psikologi Dan mental gitu ya Takutnya kan Soalnya ini dark fantasy gitu Nah, ini kita bisa mungut You have found 50 gold Golden Oke Kita ambil Dan disini adalah inventory kita Ternyata Kita punya Apa nih Ini buat isi darah kah? Dengan nanti kepake Lagi kita disini punya gold 50 Dan ini Mapnya ya Tadi ya Kita jalan lagi Pake WST Jadi gini Kalau kita belum Dalam Kondisi battle combat Kita bakal bisa jalan ke kanan Dan ke kiri ya Nah, cuman Kalau kita udah ke combat Kita gak bisa gerak Karena itu langsung Combat turn best Oke Erting Ini ada apa? Bisa kita lihat Oh, kita bisa mungut ini juga Seorang Bercamping disini Ya kan Nah, disini kita bisa ambil Oh my god Kita dapet 800 Golden Oke Gini kita bisa masuk Oh iya Kita masuk Kita diambush Oke Jadi ini bandit ya Ya, gitulah Disini ada peti Kita harus dapetin petinya ini Karena Kemungkinan kita akan dapet Kita akan mendapet Sebuah gold yang banyak Ini kita tembak Bisa Oh, nice critical Damn, I miss your eyes Oke Oke Punishment Oh Oke, oke, oke Aman-aman Dari kita masih banyak Disini kita bakal langsung aja Punish juga Ya kan Ternyata dia resist Resist dia Oke Coba kita pake tembak Ke Gunanya Doge dong dia Wow Kita harus Nyerang lagi 9 Nice Nice Terus blanket fire Oh no Oke, darah kita masih banyak ya Nah, ini sih sakit sih Oke, kita masih bisa bertahan Oh, kita berdarah ya Kalau berdarah Kemungkinan Berdarah kita akan terus Terus berkurang Selama turn-nya Kita nanti gitu Jadi disini memang ada Turn kita dulu Nanti baru Selanjutnya turn-nya musuh gitu Jadi ganti-gantian ya Bukan fighting combat Secara langsung Nah Ini juga Gimana ini Oh Kan dapet kill 10 Memang juga sih Apa namanya Gimana kayak gini Suruhnya emang turn biasanya gitu Atau enggak nge-recruit Supaya apa namanya Bisa ikut di roll juga Untuk bertarung gitu loh Ini udah mati ya Ini udah mati ya Berarti nyalain belakangnya aja Kita bisa spell kah? Oh ini spell buat kita ya? Oh nggak bisa Oh, oh, oh Oke Kita harus ngapain Oke Oke Kita dapet Kita pake spell defense Jadi nih Kita abisin aja Nah Critical 13 Nice Kita dapet Apa nih? Memorale? No? Oke apa? Oke Kita ambil semua Good quest complete Oke Jadi disini ada pilihan dua nih Kita apa nih? Gue kurang ngerti nih Oke Itu petinya gak diambil What? Itu petinya gak diambil dong Oh ini harlooms Oke Ini collected treasure Ini adalah Treasure yang kita dapet Ada gold Dan segala macem Dan ini ada request rewardnya Kita dapet 5000 golden Dan disini Kalau kita lihat Kita bisa ajak Empat orang Untuk dalam satu party ya Resolution Wipetingkar Oke Kita return to town Dan nama kotanya adalah Hamlet Oke disini Ada activity locknya ya Ini adalah minggu pertama Ini adalah lock kita Atau Apa yang udah kita lakuin disini Aktivitas kita Disini ada Cartaker goalsnya Yaitu quest goals Disuruh Blah 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 Survive will complete your first foray Into the ruins Kita kalahin Apparentize necromancer Terus ngalahin Sunrus prophet juga Terus ngalahin Ya ngalahin necromancer juga Oke Jadi disini kita udah ngerti Dan memang Taunnya itu gak kayak Ya game-game lain ya Yang taunnya kita bisa Ngeliling-kelilingin gitu Ini game-game yang Game-game jaman dulu sih Sebenernya Gimana taunnya Cuma bisa kita pencet aja Kayak game Sandals Kalau kalian tau Terus ini Stage coach Nah ini bisa recruit new heroes Atau Orang Untuk Masuk ke dalam party kita nih Kan cuma ada dua orang Disini ada nomad wagon Oh ini untuk Shop itu ya Apa Weapon langka View essential memories Gak usah Embey Complete more quest to unlock Jadi kita harus Complete quest dulu Buat unlock ini ya Untuk kebuka ya Disini ada graveyard View valence heroes Oh jadi heroes yang mati Udah gak bisa bangkit lagi kah Most will end up here Covered in the poisoned earth Oh Awaiting merciful oblivion Oh Stage coach Menj Soldiers and outlaws Oke Fools And corpses All will find their way to us Now 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 Ini apa Oh jadi ini pilihan itunya ya Pilihan yang tadi Dari kotanya Jadi kita gak usah Ke kota lagi Ini ada disini lagi gitu Listnya Tapi gak apa-apa sih Enakan kayak gini Oh disini kita ke wagon Nah ini yang tadi Dan Kita punya Secret flag Dark doctor Duter flag ya Bisa kita Drug aja kah Ini butuh healer Oke Wow Ini bohon Jadi kita ambil Empat-empatnya aja kali ya Jadi kita kayaknya bisa nge-upgrade deh Oh gitu Jadi disini adalah Upgrade Ini ada yang harus dikatkan Ini akan kita harus dikatakan Jadi disini kita upgrade bagaimana hero nya itu akan dicari ya Kemungkinan ya Ini ada stay coach network nya Atau Kemungkinan Kalau dikita link Dari mulut ke mulut lah Kalau dari dulu Kalau ini hero berak nya Jadi mungkin kapasitas hero nya bisa di recruit yang banyak Jadi kita bisa ngambil banyak hero Yang sini adalah experience recruit nya Dan recruit nya apa nih Tapi gapapa kita ini aja dulu ya kan Nah ini kurang nih Kita butuh Kertas ini sama Tam yang ini Oke nice Kita balik lagi Kita coba ke shop dulu Shop kita duitnya ada 7 ribu Dan ini adalah Beli dong Oh iya sama ya Bisa upgrade juga wagon size nya Sama merchant network nya Merchant network nya Merchant network nya Punya link lah ya Punya link Secara nya kita Ke quest nya gimana Ember ya Oke nice Di sini kita lanjutin ke Ini lah Ini kali ya Atau ini I don't know Mungkin ini Oh Oh emang Berarti emang Cuman ada Orang dalam satu party ya Dan ini cuman slope nya aja Gitu Jadi kita pasang Healer paling belakang Dr. Flagg Nice The usual suspect Nice Di sini kita Kemana nih Provision kah Yep Mungkin kita butuh barang Barang-barang ini Mungkin kepake Dalam satu kondisi ya Mungkin yang ada di cave Atau goa gelap Mungkinan kita pake Albor Terus ada Gali Untuk treasure Atau hata karun Ya kan Kita butuh Skop sama Gila Keguna Guna ya Kayaknya gak deh Kita aja deh Kita beli You haven't purchased for food Oh Iya iya Kita butuh Makanan Kita butuh Makanan Kita butuh Bandage Kita butuh Ini apa Ini obat lah Kayaknya Benda sih deh Bandage sama Makanan 2 Ya 3 deh Nah Next Next Oh Jadi kita direkomendasiin Ambil 8 makanan Oke Kita ambil 10 11 deh Tuh Oke Kita ada 4 orang Nah kita bisa kesana Keatas Ya kan Kita bakal jelajahin dulu Ini kayaknya Plague itu support kah Oke kita datang Tentu aja Oke kita Lampun skeleton Nah tadi itu ada Peti Bisa diambil ternyata Kitanya aja yang langsung Balik ke itu Markas Nice Ya kan Ini mungkin Blood Knife Ya gak Gak Harus ya Mungkin ini yang Holy Holy Knight Eh Holy Knight Skill Holy itu mungkin Mengaruh sama Dark Dan ternyata Oke Nah itu Holy Knight Wow Wow Didapet Dan kita Bisakah Ambil The counter on yours Kita dapet Sekok Nice Dan disini Kayaknya kita ada Disisnya ya Disis itu mungkin Penyakit atau Kelaparan Atau ausnya gitu Mungkin Oh ini bisa digerakkan Pake mouse juga Mendingan pake mouse kan Ini kita ke atas Dan kita Nah ini Bergunanya Mungkin Barang-barang yang ada disini Atau di shop Bisa berguna Dalam suatu kondisi tertentu ya Kayak begini misalnya nih Rubble A crude jumble stone Of the breeze Blocked the path Kita harus pake sekop Untuk ngacurinnya Nah Nanti bisa lewat lagi Oke Dan dia ada necromancer kayaknya Oh ini Aqualite Oke berarti Priest ya Podusi itu ya Oke Berarti kita awal dari Si itu dulu deh Yang gak bisa ya Ini healing Berarti kita Oke ini aja Dia nge-dodge Oke It's okay Kita serang Bareng-bareng Nah Ini kan Terus ini Kew Collide nya Nice Ini kita langsung Ambil belakang Eh depan Nice Oh dia nge-buff ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita Hancurin aja Iya Oh Shit Man Itu Put ini musuh ya Oke Oke It's okay It's okay Ini kita langsung DMK Oh Gak bisa ternyata Misalnya ini Dan ini kita pake Ini kayaknya MP nya Atau Turn nya What Kenapa dia di belakang Oke Gak apa-apa Kita ganti ini Dan kita ganti Ini Gak apa-apa Gak apa-apa Sentai 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 Karena cuma satu Soalnya Ini kita Lampar racun aja Iya kan It's okay Dia kena Blight Holy Iya Matikan Kita ambil Apa deh Duit nya Ah Kita suruh Ke Balik ya Kita Balik ya Kita Balik ya Balik ya Kita suruh Bisa ke kanan Bisa ke atas Kita ke Kanan dulu Kayaknya kita Balik dulu deh Oh Sini Oke Kita ada disini Select Destination Room of the map Oke Jadi kita select Kesini aja Ini kalian lihat Dark fantasy Itu kayak begini rupanya Jadi Sesuatu yang Kayak gelap Dark Atau serem Atau bloat Mungkin Ya sadis-sadis itu Itu namanya dark fantasy Atau monster-monster Yang Rupanya itu Gak friendly Itu Ya itu dark fantasy Namanya Kita masuk Kesana Yup Kita ketemu musuh Kita lempar bom Bisa kena semua Enggak ya Enggak ya Berarti Nah ini kita Kena dua ya Satu dong Oke 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 Nah ini baru bisa Tiga kena ya Nah Ini kita defense Ini kita Jangan lupa Healing Dan dinyerang Dulu kita It's okay Oh sakit juga Sakit juga ya 8 8 sakit Oke Serang ini Dan kita Ambil racun ke dia Eh gak bisa ya Nah Oh Shit Ya itu ya Kita healing dulu Gapapa Grafyard Souls Oke It's okay Nah ini Masalahnya Nih Bisa gak kita Mati gak dia Oh nice Uh Nung Dari tinggal Satu Tadi Kita ambil Nice Kita Apa-apa Oke Apa ini Apa ini Water Oh Jadi patungnya Itu buat ini Buat restore Darah gitu ya Oke Selak lagi Kita bakal Balik dulu Kesini Seperti biasa Untuk game-game Kayak gini Utamakanlah Menjelajah Ya kan Menjelajah itu Penting Kemungkinan ada Suatu yang bisa Dilute Dilute Kita kesana lagi Oke Kita ke atas Kita ke atas Ya kan Nah kan Pasti ada Sesuatu Yang bisa Dilute Jofor Detacking Apa itu tadi Apa itu tadi Dapet apa tadi Kunci kah Oh word Ya 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 Oh 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 Wait Wait What Oh Jadi kita memang Fungsinya itu ya Yang Apa namanya Obor Torchnya itu Fungsi Untuk Yang ada di atas Itu Jadi kalau memang Kita gelap Katanya Bahaya Mungkin ada Boogieman yang bisa Nyerang atau Apa tadi Nah ini kita Serang aja Kemudian gak mempan Si orang Racun Pengkorak Mana mempan Harusnya si Holy Skill yang kena ya Dark sama Holy itu Turunnya Holy yang menang Oke It's okay It's okay Teru Treble Strength Holy Shit Ini Boss kah Singgah sih Ini kita habis Jadi kita nyerang Si ini aja Di tengah Kita serang lagi Habisin Biar gak ada itu Mengganggu Ya kan Kita tembak Yang belakang Terus kita Ingin racun Nah dia dodge Gak apa-apa Stress Oh no Dia ngebuff kah Oke 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 Kita bisa pake Holy Oh my god Itu cuma satu Doong Kita kena Nah ini kita Hajar lagi Yang ini Gak usah Dia dodge Astaga Itu cuci banget Wait wait Masih aman Masih aman Masih aman Tenang-tenang Kita Nge-bloat Ini kah Ya Ini kita bloat kah Nah bleed ya Kok bloat sih Bleat Kita tuker aja Kedepan Dan ini Ke Holy Nah Nah ini Masalahnya Kita tuker aja Ini kedepan lagi Terus kita Paksa tembak Dia dodge lagi Oke Gue tuh Khatirin sih Torchnya itu Yang mulai habis Oke 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 Ke depan Ini ke depan Takutnya dia bisa dihidupin Ilo Hidupin yang udah mati Takutnya Nice 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 Ini kita pake Oke Ho hohohohoho Hohohoho Hohohoho Hohoho Nietzsche Ambil ya kan Ambil Juga Apa nih Oh trap Oh dia pake trap Doe Oke Kita bisa kesini Oh kita kena trap Hold up Bisa kita heal kah? Atau kita pake bandage Kayak bisa Makan dulu deh Mana cara makannya? How? Oh iya Yup Lupa makan 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 Itu penting ya kan? Kita masuk Kita harus 90% Explore roomnya Dan ini kita ada disini Aduh Oke Aduh Obornya udah mau abis Gimana ya? Oh no Obornya kayak Aduh Gak dapat obor dong Harusnya beli obor ya? Saya Afraid gitu Takut ya Oke Laper Nah itu Itu fungsi juga Ada disease-nya Kalau laper harus makan Atau gak nanti darahnya Perkurang sendiri kayaknya Oh kita ternyata Quest complete ya Kita kayaknya harus pulang aja deh Atau kita Itu dulu deh Kita jelajahin dulu Gak ada kah? Oke Nah ini terakhir nih Takutnya ada apa-apa Nah Kita gali Aduh Pada takutnya Ini takutnya apa sih? Insane ya? Insane itik ya Holy shit men Salah gue nih Ini Aduh Mati gue nih Oke 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 Kayaknya gue gak kuat Kayaknya nih Oh shit men Sakit banget sih Oh my god men Ya Allah Salah nih gue Oh masuk Masuk istis Oh my god What critical dong Bisa nge-flee gak? Gimana cara nge-flee? Gimana cara kabur? Ayo Gue bisa kabur Ya Allah Gimana bisa kabur? Tolong Lipes aja deh Depan gak tuh? Gila sih Gila sih Gue salah sih Harusnya balik Harusnya balik sih Aduh Gue omong Gila banget ya Allah Kenapa ya? Ini gak bisa ini Astaga Ya ampun Doge dong Yuk yuk Bisa yuk Doge dong Astaga Soalnya ini trap sih Retreat gak bisa Astaga Ya kita juga Insan-intinya Mereka Ini insan-intinya Gak sih Ya Allah Ya Allah Kalau mati maksudnya Udah mati Udah bisa lagi Hero-nya Udah bisa hidup lagi Eh gak tau deh Kayaknya bisa sih Tapi gak tau Karena tadi ada Grave-nya Bisa? Kabur kah? Kabur please Finally kita kabur dulu guys Guys Uh dia masuk Pistik Tapi gak apa Kita kabur Yuk kabur yuk Oh hopeless dong Gimana cara pulang? Kita selamat Kita selamat Gila Oh banyak banget dapet treasure Oh nice Oh my god Oh my god Tadi gue bluk banget sih Itulah pelajarannya Kalau belum kuat Jangan terlalu maksa Oke disini Kita selamat Locknya Lock 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 Locknya gak ada Coba nih Ini bir Gimbling Holder Oke Oke Disini Oke Oke Oh no Oh no Salah 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 Ini Mana ya Nah ini dia Nah ini kita jadi Udah ya Complete yang di ruins Udah Terus sisa Divide-divide yang tadi Kayaknya ya Apalagi Sunus Prophet Necromancer Dan lanan gitu ya Uh banyak banget ya Questnya Oke Nice Dan kayaknya Tembisi dulu videonya Ya kan Jadi game seru banget Tapi dark fantasy Jadi anak kecil Kayaknya yang dibawa 18-an gak boleh nonton Bukan karena ada 18 plusnya Tapi Ini Game dark fantasy Dan banyak udarahnya Dan bloatnya Segala macem Kemudian juga Kalau anak bocil Juga gak bakal Terlalu ngerti Game RPG Atau turn-based Ya kan Fotodesisnya Ya Jujur gue juga Gak terlalu Pemperdalami juga ya kan Gue lagi anak keboci Terima kasih Untuk kalian yang udah subscribe Ya kan Share dan like Terima kasih juga Untuk kalian yang nonton Kembali Yang setia ya kan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya